Intro Assalamualaikum Wr. Wb Salam Inspirasi Pemirsa GTV Berita mengenai antrian panjang di Dermaga Pelabuhan Ferry Pototano Kabupaten Sumbawa Barat Akan mengawali GAT News pada hari ini Bersama saya Ovi Sofia Inilah GAT News selengkapnya Pemirsa kita awali dengan berita pertama Akibat adanya perbaikan Dermaga di Pelabuhan Ferry Pototano Kabupaten Sumbawa Barat Mung Saatenggara Barat Ratusan kendaraan mengantri hingga ke luar area pelabuhan Dan antriannya kendaraan ini pun mencapai 3 km Beginilah suasana antrian panjang truk dan kendaraan besar lainnya Di luar area pelabuhan Ferry Pototano Kabupaten Sumbawa Barat Antrian ini terjadi akibat 1 dari 2 Dermaga Kapal Ferry Di Pelabuhan Penyeberangan Pototano Tujuan Kayangan Lombok Dalam proses perbaikan Rencananya perbaikan akan berlangsung hingga tanggal 6 Juni bulan depan Secara otomatis Dermaga yang bisa dipergunakan hanya 1 Akibatnya antrian panjang tidak terhindarkan Dimana truk dan kendaraan besar lainnya mengular hingga 3 km di luar area pelabuhan Kepala Pelabuhan Ferry Pototano mengaku Perbaikan ini bertujuan untuk mengganti besi-besi jembatan yang sudah lapuk dengan yang baru Agar kondisi lebih aman dan menjaga keselamatan masyarakat yang menyeberang Terutama saat kepadatan arus mudik lebaran nanti Akibat lamanya mengantri, sejumlah sopir truk mengaku geram Karena harus mengeluarkan uang tambahan untuk makan dan minum selama menunggu antrian masuk kapal Mereka juga khawatir muatan berupa sayur-sayuran yang dibawa menuju Surabaya Menjadi rusak akibat lamanya di perjalanan Para sopir juga mengaku sudah mengantri sejak kemarin Dan belum dapat kiliran masuk ke kapal karena panjangnya antrian Pihak penyebrangan Pototano memastikan perbaikan ini tidak akan mengganggu arus mudik Karena tanggal 6 Juni mendatang Dermaga 2 sudah rampung Dari Kabupaten Sumbwa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KTV Ewa Mirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat Membuka layanan penukaran uang pecahan kecil bagi masyarakat yang ada di wilayah Kota Mataram Selama puasa Ramadan 1439 Hijriah, BINTB menyiapkan penukaran uang pecahan kecil hingga Rp2,42 triliun Tingginya kebutuhan masyarakat yang akan menukarkan uang selama puasa Hingga menjelang lebaran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Barat Membuka layanan penukaran uang sesuai kebutuhan masyarakat yang berlokasi di Taman Sangkaryang Mataram Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Argris Sarwani mengatakan Pihaknya sudah menyiapkan uang pecahan kecil sebanyak Rp2,42 triliun untuk kebutuhan masyarakat Adanya program layanan penukaran uang tersebut tentu saja memudahkan warga khususnya yang tinggal di Mataram Untuk menukarkan uang mereka sesuai kebutuhan Saya terbantu banget dengan adanya penukaran uang ini kan Sebelumnya pengalaman saya penukaran uangnya tuh sistemnya gak ada nomor antrian gini Kalau sekarang kan udah ada nomor antrian Itu menurut saya bagus banget, sistematis banget Selain itu, sejumlah upaya pendistribusian lainnya juga dilakukan dengan program kas keliling bersama Di sejumlah titik di kota Mataram seperti Taman Sangkaryang, Rembige hingga Taman Malomba Selain itu, BI meminta setiap bank membuka layanan khusus untuk penukaran uang Di luar jadwal ketiga lokasi tersebut, BI NTB juga melibatkan mitra 12 bank di Mataram Yang siap melayani sesuai kebutuhan Misalnya kebutuhan di pasar sekota Mataram tergantung permintaan masyarakat Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Dana desa yang digelontarkan pemerintah pusat untuk setiap daerah di Indonesia Diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan di desa dan untuk pembangunan desa Untuk itu, pemerintah desa harus bergerak cepat dalam pelaporan dana desa Sehingga dana desa setiap tahunnya cepat dicairkan Dalam pembangunan daerah, desa memiliki peran yang sangat penting Pasalnya, desa langsung bersentuhan dengan masyarakat Sehingga desa diharapkan dapat membuat program padat karya tunai dalam mengurangi pengangguran Selain itu juga, warga desa yang berpotensi bisa menjadi tenaga kerja produktif dalam membangun desa Dalam mengurangi angka kemiskinan, pemerintah daerah juga sudah membuat sebuah program inovatif Yaitu program bedah rumah, gelontarkan dana untuk wirausawan baru, kesehatan tiap desa, dan sabar DO Dalam desa desa di awal kantor Kabupaten Lombok Utara oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenku RI Budiarsono Disampaikan agar kepala desa harus cepat melaporkan dana desa yang sudah terpakai Agar dana desa berikutnya cepat dicairkan Sehingga pembangunan di desa terus berjalan maksimal Dalam acara desminasi tersebut juga hadir Wilgo Zainar, anggota Komisi 11 DPR RI Dan seluruh kepala desa Selombok Utara Tujuan utamanya agar kita bisa mempercepat Yang disebut dengan padat karya tunai Yaitu untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pendapatan dan daya diri masyarakat Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat Arismunandar, GetTV Ewa Mirsa guna mencegah penyalah gunaan internet Yang sering dilakukan masyarakat Balai penyedia dan pengelola pembiayaan komunikasi dan informatika Bersama anggota DPR RI DAPIL 1 Bidang Pertahanan Intelijen Luar Negeri dan Informatika Mengajak masyarakat di Kabupaten Sungguh Barat Untuk memanfaatkan internet sebagai media edukasi, pendidikan, dan bisnis Ratusan peserta mengikuti seminar Merajut Nusantara Tentang pemanfaatan internet selain sebagai media edukasi Juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat luas Tentang pentingnya pemanfaatan internet Sebagai media edukasi pendidikan yang baik bagi masyarakat Seminar ini diadakan anggota DPR RI DAPIL NTB Bidang Pertahanan Intelijen Luar Negeri dan Informatika Bekerjasama dengan Kementerian Kominfo Kegiatan ini juga dilakukan untuk membantu masyarakat yang ada di Sumbawa Barat Yang belum bisa memanfaatkan mengakses jaringan telekomunikasi Agar sudah dan mudah mengakses jaringan telepon dan jaringan internet dengan baik Selain itu, seminar ini dilakukan untuk menambah wawasan masyarakat Khususnya yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat Untuk bisa memanfaatkan internet sebagai lahan kerja yang menguntungkan Di zaman milenial sekarang ini, masyarakat bisa memanfaatkan media internet dengan baik sebagai lahan usaha Dikarenakan sekarang banyak bermunculan akun-akun belanja online Yang justru menjadi hal yang positif bagi masyarakat Selain itu, penyalahgunaan internet yang baru-baru ini banyak terjadi di beberapa daerah Merupakan salah satu bukti nyata pemanfaatan internet yang tidak bernilai positif Saya masyarakat ini tidak ketinggalan, tidak kesusahan berkomunikasi dengan telepon Ada 11 desa yang kami sampaikan untuk 2008 Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Bapak Iswandi, GED TV Ewa Mirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada GED News kali ini Terbarui terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di GED News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GED Media Channel di sosial media Facebook serta Youtube Saya Ovi Sofia, mewakili seluruh perang bertugas mengucapkan Selamat mengenaikan ibadah puasa 1439 Hijriah Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Get Inspiration Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!